Intro Nih, tapi kalau untuk yang ini pasti Pak Ustadz bikin skenario dong, harus dong Yang ini nih, ada cukri kanya ya, berikut ini Kak Bisa gak ya Allah menghidupkan orang mati Kalau emak Sama bapak bisa hidup lagi Saya janji Saya tidak bakal nakal lagi Saya bakal bolos sekolah Aku mau jadi anak baik Saya janji Saya akan ngelakuin apa aja Kak Asalkan orang tua saya hidup lagi Saya ingin orang tua saya bangga mempunyai anak seperti saya Kak Teringat saat ku kecil Dibelai, ditimbang, disayang Kenapa Pak Ustadz? Satu saat Saya pernah Pergi ke satu tempat Dan perjalanan saya ini Saya pergi tanpa izin dengan ayah ibu saya Hanya ingin mendapatkan sebuah impian yang Yang menurut saya ini sesuatu yang salah Saya ingin jadi artis Saya mingat dari rumah Saya kabur Tanpa izin ayah ibu saya Dan dalam perjalanan saya menuju Ke satu tempat Saya kabur Batin saya tidak tenang Petunjuk pertama yang saya dapat Di atas kereta Saya didatangi oleh guru saya yang sudah meninggal Dalam mimpi Guru saya memaki-maki saya dan memarahi saya Goam Goam minta Dalam bahasa Arab Bangun kamu Dia tarik lidah saya Lalu dia tancapin penanya ke lidah saya Dan itu saya menjerit Sakit Saya terbangun Lalu keringat jagung gede Saya nangis Sampai menuju ke tempat pemberhentian kereta Di Lampung Batin saya terus tidak tenang Saya gelisah Dan saya makin meyakini bahwa Segala sesuatu yang kita jalani Tanpa lidah orang tua Kita tidak akan tenang Dan teman-teman saya ketika itu mengatakan Sudah tinggal kita nyeberang ke Jakarta Sudah kita ikut casting Kita jadi katanya Saya bilang saya tidak mau Kalau kalian mau sudah kalian lanjutin Saya pulang Lalu saya pisah dengan teman-teman saya Saya pulang sendiri Nah begitu saya pulang Saya menunggu kereta berikutnya Saya tidur di musola Saya tidur di satu tempat Petunjuk kedua yang saya dapat dari Allah Saya melihat di tengah malam Seorang anak yang sedang menangis Di atas sejadah dia menangis Meminta sesuatu kepada Allah Tapi doanya Tidak keluar dari mulutnya Tapi dia menangis begitu dasyat Rasa ingin tahu saya keluar Saya deketin Saya tanya Dek Kamu minta apa sama Allah Kok sampai seseru itu Dan dia menjawab Dan jawaban dia itu Benar-benar menjadi sebuah tamparan buat saya Dia bilang Bang Kalau seandainya orang tua saya yang sudah wafat Bisa dihidupkan kembali oleh Allah Saya janji gak akan kabur Saya janji gak akan melawan Saya janji gak akan mengebantah Saya janji gak akan durhaka Saya kepengen bikin orang tua saya bangga Punya anak seperti saya Saya kepengen berbakti Mendengar itu saya peluk Saya nangis Berarti saya bodoh Ada anak yang ditinggal pergi orang tuanya Kepengen orang tuanya dihidupkan Sementara saya dan mungkin kita semuanya Orang tua masih hidup Masih bisa kita peluk Masih bisa kita cium Masih bisa kita dengar suaranya Masih bisa kita lihat senyumnya Tapi kita sia-siakan Bahkan kita pernah mengat mereka seperti sudah tiada Saya menangis Hari itu juga saya langsung pulang Dan saya minta maaf dengan ibu saya Saya peluk, saya minta maaf Lalu ibu saya tersenyum Nah Banyak cara yang lebih mulia Untuk kamu bisa masuk TV Kalimat itu yang saya pengen Ingat tidak akan berkah Kalau segala sesuatu yang tidak seizin dan beritahu orang tuamu Dan akhirnya kisah itu Saya angkat menjadi sebuah film Itu menceritakan tentang kebodohan saya Jadi film itu true story-nya Ceritanya Pak Ustadz Pelajaran yang saya temukan ketika Allah SWT menyadarkan saya Bahwa sebenarnya syurga kita dekat Tapi kita sering mencari syurga yang jauh Kasih semangat untuk Pak Ustadz Ini nih Ini harus Diceritakan nih oleh Pak Ustadz nih Tapi ini aman Dilihat dulu Ini salah satu masakan kesukaan saya Namanya Kuwa Wak Din Sampai sekarang saya masih makan ini Ini termasuk makanan yang dari kecil saya suka Kemudian Asli mana ini? Ini asli Palembang Dari saya kecil sampai sekarang Dan istri saya anak-anak pun jadi suka Dengan masakan ini Ini ikan gabus ya kalau tidak salah Ikan gabus atau ikan apa Makanya Ibu tidak usah panik ya Dengan kasus beras plastik Karena orang kita itu kuat-kuat Jangankan plastik Kita makan kacang tanah Gula pasir Ikan gabus Ubi kayu Kita makan Jadi kalau plastik mah biasa Saya sempat mendapatkan sesuatu pelajaran yang luar biasa Dan sampai saya filmkan kisah itu Saya mijitin guru saya di salah satu rumah sakit Lalu guru saya pegang tangan saya Ahmad Kamu tahu nggak Kenapa ayahmu mendonorkan ginjal kepadaku? Sampai jumpa Boleh diceritakan kepada kami Ustaz, makam siapa tadi? Itu makam guru saya Namanya sama dengan saya Almarhum Ahmad Al-Habshi juga Beliau yang tadi saya sampaikan Idola saya, panutan saya Orang yang luar biasa sekali Seorang ulama yang besar di kota Palembang Di usia yang sangat muda ketika itu Ada ulama Maulana Musa Dari India Datang ke Palembang Tidak ada satu orang pun yang bisa Menerjemahkan dalam bahasa Indonesia dari Arab Guru saya yang masih muda tampil Menjadi penerjemah Dan karena kepintarannya Akhirnya dia